Oke, welcome teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama gue, Kopianan Kali ini gue mau nyoba fitur yang sangat ditakutin ya, sebenarnya untuk beberapa orang Yaitu adalah chat GPT Dan chat GPT ini adalah fitur AI terbaru yang sedang dikembangkan Oke, kalau nggak salah dia di-develop oleh OpenAI ya, teman-teman ya Oke, langsung aja aku akan coba Di sini kita tinggal login aja di OpenAI, terus kalian try chat GPT Aku akan coba dia untuk nulis kode Flutter Di sini aku coba suruh dia untuk kasih tau kita what is Dart Language Dulu ya, teman-teman, terus kita enter Mungkin dia berpikir sebentar, ngumpulin data, belajar dulu, dan itu dia Dart is a programming language developed by Google Dan dia nulisnya kayak bener-bener dapet data, terus dirangkum gitu sama dia teman-teman Write Flutter Code And Show And Make Clock Mungkin ya Kita suruh dia nulis kode Oke, jadi sebelum dia nulis kode, dia kayak jelasin dulu ya teman-teman Ini keren banget sih Terus dia udah pake animated builder Flutter using the text and animated builder Jadi dia ngasih contoh untuk pake text dan animated builder disini Dan disini dia nulis simple code sepertinya Tapi di bawah masih nulis lagi ya Kalau kita lihat disini animatednya Kalau yang ini material appnya Kalau yang ini functionnya Oke, dia bikin function terpisah teman-teman ya Oke, untuk nyoba kode ini mungkin aku akan coba jalankan di dartpad aja ya teman-teman Kalau disini kita ambil aja dulu counter Ya, nah seperti ini Terus my homepage-nya kita akan replace teman-teman Dari sini aku akan copy Dan aku akan paste di bawah sini Terus di bagian my app-nya juga aku akan copy Karena dia bikin kodenya terpisah Nah yang ini Copy Mungkin dari main kali ya Oke, dan kita akan paste di sini Oke, dan importnya tentu saja jangan lupa Dan kita perlu import asing dan material ya Material harusnya udah ada Seperti ini Oke, dan kita lihat apakah ada yang error Nah, kalau kita lihat ada yang error ya teman-teman Yaitu di bagian timenya Ini kayaknya timenya not found Coba kita cek apakah kita ada miss Tapi di sini ada time Oh, ini dia Final time dead time Aku yang miss ternyata Di sini dia ada time Tapi nggak bisa masuk ke sini Kita coba ya Animation is listenable Please enable and time is dead time Please fix error Animation is Oke Kita coba run Oke, clock-nya di fix sama dia Terus dia bikin controller Untuk single tick controller Dan dia pasti dispose Kemudian time Nah, sekarang animation-nya jadi controller Oh, gila sih ini Kacau sih ini Lihat nih Animation-nya jadi controller ya Ya Dan kita akan coba copy si clock-nya lagi teman-teman Wah, 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 wah Oke, kita akan coba paste di sini Nah Kita lihat apakah ada error Ya, pasti ada error ya Karena controller di sini null ya Jadi kan kita pakai null safety nih Make it null safety Null safety Ya Apakah dia bisa Wow Dia tulis ulang loh teman-teman loh Lihat ya Apakah pada saat mendeklarasi Tapi animation control-nya belum null safety nih Mungkin kita harus lebih spesifik kali ya teman-teman Bentar ya Oke, kita coba copy langsung aja Ya Kita coba langsung copy aja Ini gila sih ini Kita paste di sini Dan make sure gak ada yang error Hmm, control di sini error ya The argument animate controller can be assigned to listenable ya Iya, dia kayaknya miss di sini teman-teman ya Karena Ya udahlah ya Kita kasih toleransi aja Kita run aja dulu Hello Uh, so good So good So good guys Jadi ini jam 14.8.51 ya You don't know dude Oke, kita akan coba lagi Change digital clock To analog clock Apakah dia akan pakai canvas Kali ini Atau duration 1 detik Dispose widget Time timer Oke Dia pecah Satu-satu Animation controller Dia pakai content Uh, dia pakai clock painter guys Dia pakai custom painter Dude Dude Cui Gila Dia kasih comment cuy Enggak, 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 enggak Mari kita lihat ya Tapi ini belum beres nih kayaknya nih Dia masih draw second hand Ini error ini Enggak, enggak Ini belum beres Kayaknya dia enggak Enggak sanggup ya teman-teman ya Atau gini deh Make Custom painter for Analog clock Jadi Kalau kita merintah dia Dan masih berkolerasi dengan konteks sebelumnya Itu dia bisa teman-teman Jadi dia paham Apa yang sedang kita bicarakan Gitu Kalau google tuh kan Kita harus kayak ngulang gitu kan Oke Kita lecek lagi ya Ini Untuk jam Dan ini second hand Eh minute hand Abis itu Second hand Apakah dia bisa ngedraw line ya Apa sampai disini saja Oke Ini lebih lengkap sih Atau tadi kepanjangan ya I don't know Oke Desainnya dia kasih override Shoulder pen Dan I think that's it ya teman-teman Jadi kita udah punya Clock painter disini Kita paste aja Si clock painternya Yep I think that's it Dan ada yang error Of course Aku akan perbaikin aja Ini jadi required ya teman-teman ya Ini jadi required Dan P disini Ilang Kita coba lihat Apakah kita ada kekurangan Satu import P is not divine Ya tapi Oh iya 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 Sudah aku duga sih Kita harus import Dark matte ya teman-teman ya Udah udah Sorry sorry guys Sorry 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 dong Marah-marah sih kodenya Oke Bener ya teman-teman ya Dan disini kita coba Cek untuk si Ini kan udah clock painternya ya Nah kita belum lihat kode Ini kan clock painter Jadi itu gambarnya doang Kita belum ambil Yang ini ya Jadi disini aku akan copy Si clock widgetnya Copy sampai sini Dan aku paste di Sini ya berarti ya Clock sampai Kesini Paste Harusnya error di Kontrollernya Tapi sekarang Enggak Ini aku kasih Lead kali ya teman-teman ya Aku kasih lead aja Oke 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 Kita coba run Tidak ada error so far Oh udah jalan kok Look at that The guys Lihat ini teman-teman Lihat lu Look Look Oke Terakhir ya teman-teman Add number On Clock Painter Only Clock painter Oke Dia bikin perulangan disana Tapi kalau ini putus Harusnya Oh putus Kayak guys ya Oke Kayaknya ya Kayaknya Aku bisa cuman Draw The numbers doang Sampai Hour end Jadi aku akan copy Dan aku akan paste Di sebelum Draw Hour end Tepat disini ya Aku akan paste Harusnya itu dia Untuk ngegambar Si Nomornya Kita akan coba run ulang ya Teman-teman ya Apakah benar Kalau benar sih Yaudahlah Uh Damn it Damn Damn Tapi nomornya Salah ya Ya mungkin aku ada Salah sih Karena Kodenya juga terputus Oke Tapi itu dia Teman-teman Sangat seru ya Sangat seru Tapi kalau dari jamnya Bener ya Ini udah jam 2 Ini liat nih Bener Kalian tinggal puter aja Kalian tinggal rotate Kayaknya ini Gila Gila Tapi itu dia Teman-teman Chat GPT Gak tahu Apakah ini Bakal ngebantu Banyak orang Dan Kayaknya ini masih beta Aku gak tahu juga Apakah dia akan berbayar Dan itu dia Sampai ketemu Di video gue yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya